Intro Tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Kabupaten Banjar menggelar monitoring harga dan ketersediaan stok pangan di tingkat distributor, produsen serta pasar-pasar tradisional Kegiatan diawali pemantauan kegudang PT Sungai Budi di Jalan Gubernur Subarjo Lingkar Selatan yang merupakan distributor minyak goreng, gula, dan tepung Dijelaskan marketing supervisor PT Sungai Budi Anton Gudang yang melayani untuk stok barang Kalimantan Selatan dan Tengah ini ketersediaan semua stok barang aman hingga Lebaran Idul Fitri Sementara untuk harga masih dalam kisaran normal Untuk harga jual dari gudang ke penjual untuk minyak goreng rata-rata di harga Rp16.000-Rp16.500 per kilogram Untuk gula, perkiluannya Rp13.500 untuk gula kemasan dan Rp12.500 per kilogram Pematauan juga dilakukan ke penggilingan padi sumber usaha tani yang ada di desa Tambak Sirang Laut, Kecamatan Gambut Hal ini guna mendapatkan data ketersediaan beras khususnya jelang Ramadan dan untuk ketersediaan beras juga aman beberapa bulan ke depan Penggilingan padi ini juga melayani untuk ketersediaan stok di hulu sungai dan kota Banjar Masin Asisten bidang perekonomian dan pembangunan Ikhwan Shah yang juga ikut serta bersama tim Satgas Ketahanan Pangan dan tim pengendalian inflasi daerah saat kunjungan ke beberapa gudang distributor menjelaskan pihaknya berharap upaya yang dilakukan ini bisa berdampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Banjar untuk mendapatkan pangan yang dibutuhkan pada saat bulan suci Ramadan Jadi Alhamdulillah kami dari Satgas Pangan Nasional Bukaten Banjar telah melakukan beberapa ujuran berkait persiapan kita dalam rakam hadapi bulan suci Ramadan Salah satunya tadi kita bersama-sama melihat disolok kesiapan pangan kita kesediaan mencukupi dan kita berharap apa yang kita lakukan hari ini bisa berdampak pada masyarakat yang ada di Kabupaten Banjar untuk mendapatkan pangan-pangan yang telah hari dibutuhkan pada saat kegiatan tim juga melakukan pemantauan di gudang PT Garuda Wisnu Amerta sebagai distributor minyak goreng diterima Operasional Manager Ahmad Mujiono yang menjelaskan bahwa ketersediaan stok minyak goreng aman baik ketersediaan maupun juga harga distributor ini juga beberapa kali mendukung kegiatan pasar murah di Kabupaten Banjar dan ke depan juga siap menjadi mitra bagi Kabupaten Banjar bersama DKU MPP dalam pelaksanaan kegiatan serupa Pantauan berlanjut ke pasar tradisional kecamatan Gambut baik untuk harga beras, gula, telur, ikan, dan lainnya Kepala DKU MPP Kabupaten Banjar Igusti Mada Suryawati menjelaskan untuk jelang Ramadan dan Idul Fitri 2023 ketersediaan bahan pokok pada posisi aman dan semua stok mencukupi ada beberapa kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional seperti beras lokal namun masih dibatas kenaikan normal Selain itu pihaknya juga akan menggelar pasar murah di 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar Alhamdulillah pada hari ini kita dari tim TPID Pemkap Banjar bersama Satgas Pangun Pores Banjar dan Kodim bersama-sama ke gudang beras ke gudang bahan pokok bahan pokok penting lainnya Rosbren dan Alip untuk menjelang bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri ketersediaan bahan pokok dan bahan pokok penting lainnya serta harga sampai kita pada hari ini ke pasar gambut kalau untuk kenaikan harga bahan pokok, bahan penting lainnya ada beberapa komoditi yang naik seperti beras menurut informasi investigasi kita beras yang naik beras lokal yang naik sangat terbantu dengan adanya beras yang beras dari Makassar dari Pamanukan itu sangat terbantu untuk masyarakat jadi harapan kami masyarakat menjelang bulan Ramadan dan harga Idul Fitri pintar-pintar memilih mana kebutuhan-kebutuhan yang harus mereka penuhi dengan harga yang terjangkau untuk mereka kita hari Senin akan ada pemantauan lagi di pasar Astambul pasar Matapura sudah itu kita akan mengadakan pasar murah pasar murah di 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar pembukaan secara resmi oleh Bupati Banjar dan Ketua Timpemirat PKK sekaligus Ketua Dekran Nasda Kabupaten Banjar yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 di halaman gedung Dekran Nasda Kabupaten Banjar turut hadir dalam kegiatan ini Kabupaten Ekonomi Kabupaten Banjar Tim Pengendalian Inflasi Daerah beserta Tim Satgas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar Perwakilan Kodim 10.06 Banjar dan Pores Banjar Wahyu Pepen Suara Banjar melaporkan Pering 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 Terima kasih.